salam damai dan sejahtera bagi kita semua ini perkataan Tuhan Yesus tentang tanda-tanda zaman apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat segera kamu berkata akan datang hujan dan hal itu memang terjadi dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup kamu berkata hari akan panas terik dan hal itu memang terjadi hai orang-orang munafik rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini lukas bab 12 ayat 54 hingga 56 Tuhan Yesus menyebut orang yang tidak mampu membaca tanda-tanda zaman sebagai munafik mengapa demikian mereka punya kemampuan untuk mengetahui perbedaan tanda-tanda alam namun mereka bungkam terhadap tanda-tanda zaman yang terjadi di hadapan mereka soal kemampuan mengenali tanda-tanda zaman sebenarnya mereka pasti juga mampu tapi mereka memilih untuk sengaja mengingkarinya karena tanda-tanda zaman tersebut tidak menguntungkan bagi agenda atau kepentingan mereka itulah kemunafikan mereka tanda-tanda zaman yang dimaksud oleh Tuhan kita merujuk pada kedatangannya sebagai mesias yang sudah didubuatkan oleh para nabi tapi justru itulah yang disangkal oleh orang-orang farisi ahli-ahli taurat dan para imam-imam Yahudi kedatangan Yesus sebagai mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dosa mereka olat karena yang mereka harapkan adalah seorang mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi kegagalan membaca tanda-tanda zaman yang terjadi 2000 tahun lalu pada hari ini juga masih sama sudah ada begitu banyak tanda-tanda zaman yang merunjuk pada terjadinya kemurtatan besar seperti yang sudah dinubuatkan kitab suci tindakan sesat yang dilakukan secara publik oleh pemimpin tertinggi hirafi gereja katolik seperti paus yang mengadakan doa bersama semua agama paus yang mencium Quran paus yang menghormati berhangat paca mama di basilika santo petrus paus yang mengikuti ritual pagani kanada dan banyak lagi jelas merupakan tanda-tanda terjadinya kemurtatan besar di gereja katolik itu tadi hanya sebagian penyimpangan yang dilakukan secara publik oleh paus untuk timpinan hirafi gereja katolik pada kenyataannya lebih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada level kardinal, uskub, dan imam tapi anehnya nyaris tadak uskub atau imam-imam katolik yang mau mengakuinya sebagai tanda-tanda sedang terjadinya kemurtatan besar di gereja katolik setidaknya di Indonesia kita tidak melihat ada satupun uskub atau imam-imam katolik yang secara publik berani bersuara kritis terhadap tanda-tanda zaman yang terjadi di gereja katolik saat ini alasannya juga sama pengakuan terhadap tanda-tanda zaman tersebut tidak sejalan dengan agenda mereka semua tanda-tanda zaman yang mengakuk pada kemurtatan besar terjadi setelah konsili Vatikan II dan langsung atau tidak langsung terkait dengan perubahan yang terjadi akibat konsili tersebut dengan demikian pengakuan terhadap terjadinya kemurtatan besar dapat berarti pengakuan terhadap kekeliruan konsili Vatikan II inilah yang tidak berani mereka lakukan itu sebabnya para kelerus pendukung konsili umumnya tidak mau mengakui terjadinya kemurtatan besar di dalam gereja katolik alasan yang jelas karena hal itu akan membuat mereka harus menyangkal apa yang mereka dukung yaitu konsili Vatikan II suhu sangat disayangkan kelerus-kelerus ini menjadikan diri mereka sebagai gembala upahan yang lebih mementingkan keamanan jabatan dan profesi mereka ketimbang keselamatan jiwa dari domba-domba yang harus mereka gembalakan mereka para kelerus pendukung konsili ini sesungguhnya telah mengkhianati tugas mereka sebagai gembala domba-domba kristus dalam kitab suci membuat terjadinya kemurtatan besar 2 Thessalonica bab 2 ayat 3 tak dapat dipisahkan dengan membuat adanya sisa umat yang setia Roma bab 11 ayat 5 keduanya saling berkaitan jika kemurtatan besar merujuk pada rancangan iblis untuk menghacurkan gereja katolik maka sisa umat adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan gereja katolik di masa kemurtatan besar ketika tanda tanda zaman yang menunjukkan kemurtatan besar sedang terjadi di gereja katolik seperti sekarang ini kita sebagai orang katolik baik awam maupun kelerus mempunyai dua pilihan mengikuti rencana iblis untuk mendukung dan mengambil bagian dalam proses kemurtatan atau mengikuti rencana Tuhan untuk membangun sisa umatnya ini pilihan yang bersifat binar, hitam atau putih, iya atau tidak sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil siapa tidak bersama aku, ia melawan aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan Matius bab 12 ayat 30 perkataan Tuhan Yesus ini sangat tepat dalam konteks kemurtatan besar yang sedang terjadi saat ini siapa yang tidak bersama Kristus mengumpulkan sisa umatnya berarti telah melawan Kristus dan ikut menghancurkan gerejanya dengan demikian mereka yang ikut ambil bagian dalam proses kemurtatan besar dan juga mereka yang diam terhadapnya sama-sama telah menempatkan diri mereka melawan Kristus satu-satunya pilihan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan pada saat terjadinya kemurtatan besar adalah menjadi bagian dari sisa umatnya yang setia tidak ada pilihan lain pertanyaannya bagaimana kita dapat menjadi bagian dari sisa umatnya dalam situasi kemurtatan besar yang terjadi saat ini itu menjadi pertanyaan yang abad sulit karena di Indonesia dapat dikatakan semua uskub dan imam adalah pendukung konsilifat ikan dua mereka bahkan tidak mengakui adanya kemurtatan besar yang sedang terjadi lalu bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan mereka untuk membimbing kita menjadi sisa umat sementara mereka menganggap gereja katolik sedang baik-baik saja itu tidak mungkin mereka sama sekali tidak dapat membimbing kita berpaling pada bimbingan para klerus pendukung konsili sama artinya dengan menyerahkan diri untuk ikut dalam proses kemurtatan besar yang membahayakan keselamatan jiwa kita tapi tidak berarti bahwa kita harus berjuang dan mencari jalan sendiri menjadi sisa umat adalah kehendak Tuhan maka kita percaya Tuhan sendiri yang akan menunjukkan caranya salah satunya adalah melalui kitab suci yang tidak lain adalah sabdanya di dalam kitab suci pasti terdapat petunjuk yang dapat kita gunakan untuk menjadi sisa umat sesuai yang dikehendaki Tuhan tentunya kita perlu tahu seperti apakah sisa umat yang dikehendaki Tuhan ketika berbagai pembaharuan yang muncul akibat konsili fatikan dua mengarahkan banyak orang katolik menuju kemurtatan besar maka menjadi sisa umat berarti tetap setia pada ajaran iman para rasul dengan menolak semua pembaharuan konsili yang menyesatkan tapi karena Tuhan kita meridikan gereja katolik sebagai satu-satunya sarana keselamatan maka semua upaya untuk menjadi sisa umat termasuk penolakan terhadap pembaharuan konsili harus dilakukan di dalam gereja katolik dengan demikian sisa umat harus selalu tetap berada di dalam gereja katolik tidak peduli apapun yang terjadi selain itu sisa umat juga bertanggung jawab untuk memulihkan kembali keadaan gereja katolik yang sempat mengalami kerusakan hebat selama terjadinya kemurtatan besar singkatnya ada tiga karakter penting dari sisa umat yang harus dipenuhi setiap pada ajaran iman para rasul tetap ada di dalam dan bersama gereja katolik dan siap untuk ikut mengulihkan kembali keadaan gereja katolik kita bisa menggunakan tipologi-tipologi dalam kitab suci untuk membantu kita menjadi sisa umat dengan ketiga karakter tersebut berikut ini adalah beberapa tipologi kitab suci yang tepat untuk digunakan dalam konteks sisa umat pertama nabi daniel sebagai tipologi sisa umat yang setia tanpa kompromi pada iman para rasul daniel adalah salah satu pepuda yehuda yang diangkut ke tanah babylonia untuk dipekerjakan di istana raja babel dia hidup di tengah bangsa pagan dan harus mengabdi pada raja-raja babel yang juga pagan namun bersama teman-temannya dia bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja dan juga adat istiadat serta ritual pagan orang-orang babel meski demi kesetiaan itu daniel dan teman-temannya harus menghadapi hukuman yang mengancam nyawa mereka kesetiaan daniel dan teman-temannya terhadap iman dan adat istiadat yahudi di tengah kehidupan bangsa babel yang pagan dapat menjadi tipologi ideal bagi kita untuk menjadi sisa umat yang bertekad setia tanpa kompromi pada iman para rasul dan menolak mencemarkan diri dengan berbagai pembaharuan konsini fatikan 2 demikian juga kesetiaan daniel dan teman-temannya untuk tetap mengabdi pada raja-raja babel yang pagan dapat menjadi tipologi yang tepat bagi kita untuk tetap menakui otoritas paus dan seluruh hirarki meski kita menolak untuk mengikuti segala kesesatan mereka kedua rasul yohanes yang setia bersama bunda maria di kaki salib sebagai tipologi sisa umat yang selalu ada di dalam dan bersama gereja katolik dalam situasi apapun kesetiaan rasul yohanes yang tetap menemani Tuhan Yesus saat menjalani puncak penderitaan dan kematiannya dapat menjadi tipologi bagi kita sebagai sisa umat untuk tetap setia di dalam dan bersama gereja katolik yang harus menjalani masa-masa terburuk dalam sejarah sebelum gereja dipulihkan dalam seluruh kemuliaannya kehadiran bunda maria juga menjadi tipologi bahwa untuk dapat menjadi sisa umat yang setia sampai akhir kita harus melibatkan pendampingan dan pertolongan bunda maria ketiga yudas makabe sebagai tipologi sisa umat yang akan berjuang untuk memulihkan kembali gereja katolik dari berbagai kerusakan menjadi sisa umat tidak cukup hanya bertekad setia pada iman para rasul dan setia untuk tetap berada di dalam gereja sebagai sisa umat kita juga mengemban tanggung jawab untuk memulihkan keadaan gereja katolik dari segala kerusakan maka sosok yudas makabe yang setia pada iman yahudi dan bangkit memimpin perlawanan bangsanya untuk merebut kembali baik suci serta mentahirkannya dari segala pencemaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asik dapat menjadi tipologi yang tepat untuk sisa umat yang juga harus ikut berjuang memulihkan kembali gereja katolik dari segala kerusakan yudas makabe dan kelompoknya yang berjumlah sedikit mampu mengalahkan musuh-musuhnya dan memulihkan kembali baik suci berkat pertolongan Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa sekalipun jumlah kita sebagai sisa umat sangat sedikit bersama Tuhan Yesus dan dengan pertolongan bundanya kita akan berhasil memulihkan gereja katolik untuk kembali pada kemuliaan yang layak baginya jadi sekalipun kita tidak dapat berharap mendapatkan bimbingan dari para muskup dan para imam pendukung konsili kita tetap dapat menjadi sisa umat dengan mengikuti tiga tipologi yang tersedia dalam kitab suci yaitu Daniel yang setia pada imannya tanpa kompromi Rasul Yohanes yang bersama bunda Maria setia mendampingi Tuhan dalam puncak sengsaranya dan Yudas Makabe yang berjuang gigih untuk memulihkan baik Allah dengan berpegang pada ketiga tipologi tersebut kita dapat yakin bahwa upaya kita untuk menjadi bagian dari sisa umat tidak akan menyimpang dari apa yang telah diajarkan Tuhan sendiri melalui sabdanya Daniel memahami ini maka sekarang kita tidak perlu lagi bingung bagaimana kita harus menjadi sisa umat jika semua klerus yang ada di lingkungan kita adalah pendukung konsili Fatikan II yang tidak dapat diandalkan untuk membimbing kita sekarang kita dapat mengandalkan Tuhan yang telah menyediakan ketiga tipologi sisa umat melalui sabdanya dalam kitab suci Terima kasih atas perhatian Anda Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami Santo Daniel doakanlah kami Santo Yohanes doakanlah kami Santo Yudas Makabe doakanlah kami Viva Christori Terima kasih atas perhatian Anda